Berdasarkan survei Kementerian Pendaya Gunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi, 20% Pegawai Negeri Sipil atau PNS di Jawa Barat belum mengerti tugas pokok dan fungsinya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat di Tuan Kamil menyatakan akan memulai berbagai reformasi birokrasi. Salah satunya, setiap PNS harus mengisi aplikasi ERK atau elektronik renumerasi kinerja setiap harinya. Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Didit Nurdiat Moko, menyatakan berdasarkan evaluasi tahun lalu, 20% PNS di Jawa Barat termasuk di kabupaten dan kotanya tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai tugas pokok dan fungsi mereka. Menurut Didit, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan tiap PNS agar ada perbaikan secara masif. Menurutnya, Jawa Barat termasuk yang lebih baik dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Tapi perbaikan tetap harus dikerjakan dengan target menjadi di bawah 10% pada tahun ini. Dalam evaluasi tahun lalu, kami melakukan survei kepada pegawai. Jadi survei itu rata-rata di Provinsi Jawa Barat, itu tidak bisa menjawab apa yang mereka kerjakan. Tidak bisa menghubungkan tugas fungsi yang sudah ada di SKA dengan apa yang mereka kerjakan, itu tidak nyambut. Merespon hasil survei tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan salah satu perbaikan dilakukan dengan memulai aplikasi ERK atau elektronik renumerasi kinerja yang harus diisi PNS setiap hari kerja. Satu-satunya kita memulai yang namanya aplikasi ERK tadi. ERK itu adalah aplikasi yang harus diisi oleh PNS setiap hari kerja. Apa yang diisi, apa yang dikerjakan, nyambut tidak tadi terhadap provoksinya. Kemudian memberikan bukti kampiran. Orang malas tidak bisa mengisi pasti karena tidak tahu apa yang harus deskripsikan. Ridwan Kamil pun menambahkan sejak dua tahun lalu tidak ada lagi laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di provinsi maupun di kabupaten dan kota di Jawa Barat yang nilainya C. Hal tersebut menandakan belanja untuk pembangunan di provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan yang direncanakan.